Hai ini mau coba pin topiknya dulu ya tadi udah dua kali live tapi crash nggak tahu kenapa tapi ini semoga bener-bener enggak ada gangguan sama sekali kita ini aku mau ngepin dulu topiknya Hai ya ampun Kak Joni Oke teman-teman tariah Hai ini mau nunggu dokter lulunya hai oke semoga tidak ada gangguan lagi mohon maaf banget nanti materinya pasti kita taruh slide-nya ya buat kalian supaya bisa catch up Hai dok Wow kita kayak itu sinetron ada cerita bersambung to be continued ini seri berseri ya ntar kita pasti yang tadi tadi terakhir bahasnya soal ini ya fase menstruasi ya iya betul fase fase menstruasi itu fase dimana semua hormon lagi turun dan prostagantinnya akan meningkat prostagantin itu punya efek inflamasi jadi menimbulkan peradangan di mana-mana mungkin nggak usah pakai slide dokter Oh nggak usah nggak usah ya Iya mungkin lebih baik kali ya coba kalau kita lihat signalnya membantu nggak semoga ya oke oke lihat wajah cantiknya sevin aja deh dari slide hahaha oke lanjut nah fase ini karena hormon androgennya rendah hormon estrogennya rendah itu akan bikin kulit kita kering sama sensitif pasti pada bertanya-tanya kok bisa dok padahal jerawatan dok waktu lagi mens bener nggak bener karena ada efek prostagantin itu ya bikin inflamasi gitu berminyaknya biasanya udah lewat tiga hari setelah kita mens mulai berkurang tuh sebenarnya karena hormon androgen mulai turun gitu nah setelah eh kalau fase ini lebih baik ya fin ya hindari pertama waxing kedua melakukan tidak tindakan yang terlalu agresif karena posisinya si estrogennya lagi turun jadi nggak ada tuh yang memerintahkan untuk kolagennya biar bisa lebih berreproduksi karena fungsi estrogen kan yang untuk kolagenisasi terus cenderung kering jadi kalau lagi kering fin jangan kalau bisa dimensurasi itu kita melakukan peeling atau exfoliate yang berlebihan jangan facial facial laser gitu ya dokter iya lebih baik ditunda yang terlalu agresif tapi kalau laser laser peremajaan atau apa yang ringan-ringan bolehlah gitu ya yang agresif aja nggak boleh atau yang menimbulkan rasa nyeri jadi misalnya microneedling fractional terus apalagi ya yang bikin sakit ya pokoknya yang sakit-sakit itu dihindarin dulu gitu udah bad mood kan lagi kan kalau lagi mens kan gitu loh mungkin kita kalau ada pertanyaan teman-teman boleh langsung ke question box ya yang dibawa tuh tanda tanya terus kita mungkin lagi ke fase menstruasi berikutnya kali ya dok abis itu baru kita ke selatan jawab betul setelah fase menstruasi ada fase apa nih dok fase folikular itu mungkin pada lupa kali udah karena fase folikular padahal penting banget loh untuk menghasilkan sel telur gitu kan folikular ini mulai dari habis mens kira-kira hari ke enam sampai hari ke dua belas atau empat belas tergantung siklus ininya jadi folikulnya kan mulai membesar kan di indung telur itu terus dia akan melepaskan estrogen gitu nah estrogen ini yang banyak fungsinya buat tadi ini apa kulit kan untuk merangsang kolagen nah pada saat ini mulai tuh kita udah mulai kulitnya udah kita bilang apa ya rebalancing skinnya jadi kulitnya mulai terbentuk kolagen terus udah nggak sensitif terus udah nggak kering kayak waktu di awal-awal gitu waktu menstruasi terus jerawat-jerawat yang meradang karena efek estrogen juga ada efek anti-acne jadinya mulai pada kempen yang normal ya bukan lagi jerawatan parah bukan kita ngomongnya yang lagi normal gitu nah ini pada saat ini kondisi ini kita boleh mulai melakukan tindakan-tindakan yang sedikit agresif misalnya peeling gitu kan terus melakukan home peel gitu terus mau pergi apa namanya facial gitu atau apa boleh pada waktu itu ya nah setelah fase folikular abis ini fase apa dok? fase baling subur ayo apa fase apa? fase opulasi nah itu ya ibu-ibu tunggu kalau lagi-lagi program hamil nah sebenarnya itu juga Tuhan tuh adil gitu loh ya kita ada fase jeleknya dimensurasi wanita juga dikasih fase yang cantik-cantiknya istilahnya ya cakep-cakepnya di fase opulasi karena estrogen akan mencapai puncak pada saat terjadinya opulasi hormon yang tidak bagus untuk kulit misalnya hormon androgen belum mulai terbentuk kalau pun ada masih sedikit sekali sehingga jerawat-jerawat pori-pori semuanya akan terlihat lebih baik pada saat opulasi itu jadi memang Tuhan tuh adil ya bener ya iya nah pas itu boleh tuh pergi ngapain aja istilahnya ya ke mall ke ngapain first date gitu kan ke date ya bener-bener first date ya iya kalau untuk treatment itu sama kayak fase volikular boleh ngapain aja istilahnya waktu timing yang tepat untuk melakukan tindakan-tindakan agresif gitu oke terus oh ya satu lagi kalau yang suka kayak Sevin kan beauty blogger ya suka banget kan nyoba-nyoba produk baru ya kan bener gak nah fase yang fase opulasi itu boleh tuh dicoba karena kulitnya lagi gak sensitifin dan cenderung gak kering dan gak berminyak jadi kayak pas gitu gimana yang pas itu kan pasti yang lebih enak bener gak gitu nah berarti buat temen-temen yang suka coba skincare skincare baru kalau mau coba pas fase opulasi tapi jangan langsung coba kayak lima produk gitu ya dok betul jangan langsung semuanya bingung gak tuh satu-satu nah setelah fase opulasi yang terakhir ada fase apa nih dok fase luteal fase luteal itu fase pertengahan siklus menjelang menstruasi jadi dua minggu sebelum kita mau menstruasi kita bilang fase luteal fase luteal ini yang dominannya itu ada dua hormon yang pertama progesteron yang kedua testosteron testosteron itu tadi kan sebum kalau progesteron itu kerjanya menarik air repensi air bikin itu progesteron nah kejelekannya dua itu jadi satu yang satu berminyak yang satu swelling jadi minyak yang keluar dari pori-pori kejebak karena kan si swelling dari progesteronnya itu bikin porinya makin ciut tuh Finn istilahnya nah itu makin gampang terbentuk komedo makanya kenapa pada saat mau menstruasi komedo jerawat semuanya numplek pada waktu itu gitu nah hati-hati tuh lo yang punya kulitnya gampang berminyak gampang jerawatan dengan ekstra hati-hati bisa lakukan facial atau apa untuk supaya ngeluarin sebum-sebum terus juga bisa melakukan peeling-piling yang bersifatnya untuk antikomedolitik misalnya BHA ya kan AH itu semua boleh dilakukan pada saat mau menjelang menstruasi itu terus hindarin tuh banyak pake produk-produk gitu layering produk pada saat itu karena kulitnya cenderung berminyak pori-pori gampang kesumbat kan jadi lebih baik hindarin produk-produk yang berminyak gampang terlalu banyak produk-produk bersamaan pada saat itu gitu Halo iya halo iya halo udah nyambung lagi belum nih dok halo iya iya halo nyambung gak dok kayaknya sinyal atau apa ya oke udah udah kirain cerita bersambung lagi iya oke semoga tidak iya tadi udah selesai gak dok penjelasan fase lutealnya iya tapi nanti kita spesifik lagi mungkin nah kalau mau langsung jelasin yang spesifiknya itu fase luteal itu terjadi ada beberapa hal yang penting pertama terjadi premenstruasi akne atau period akne kita bilangnya pada saat itu timbul akne atau jerawat yang meradang halo 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 akne yang meradang di area-area biasanya di dagu terus kemudian bagian rahang nah itu khas banget biasanya jerawat hormonal namanya jerawat hormonal ini halo tes 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 halo iya ini kayak agak delay ya kayaknya nyambung gak dok iya iya mas kita perlu re-connect lagi ya kalau misalnya nah ini ini udah bisa nyambung lagi oke mungkin gambarnya di oke halo aduh hai hai Finn ya hai ibu hiyo suara aku kedengeran gak ya inton aduh sorry banget ya halo eh ya tangan menstrual boleh dilanjutin nah fase menstruasi fase yang luteal itu yang penting premenstrasi akne jadi jerawat-jerawat yang timbul pada saat satu minggu sebelum mau menstruasi kemudian tanda khasnya dia akan meredah setelah berapa hari kita menstruasi nah dia tuh gak muncul di misalnya di pipi ya di dahi tapi munculnya di dagu di rahang bawah nah itu khasnya dan bentuknya biasanya yang kistik kita bilang jerawat-jerawat yang meradang sakit gitu yang satu tapi nyakitinnya sampai ke sini gitu loh ya nah itu seperti itu jerawat premenstrasi penyebabnya karena hormon dia itu komplikatif hormon yang tadi dokter jelasin kalau jelasin ulang ini pada ngantuk lagi gitu terus related breakouts atau mau bahas premenstrual breakouts lagi halo ya kedengeran gak dok suaranya ya fin udah udah jelas oke udah mungkin yang paling paling bermasalah itu yang biasa datang nyari pertolongan biasanya ibu-ibu gitu ya yang jerawat hormonnya itu berlebih gitu loh kalau yang normal itu kan satu dua gitu ya itu masih kita anggap wajar tapi kalau misalnya udah seabrek-abrek gitu ya berderet di rahang atau di dagu gitu sampai banyak banget biasanya tuh baru ke dokter kulit gitu nah kalau kayak gitu dokternya harus screening tuh dia ada gangguan hormonal atau enggak gitu jadi masih normal sebagai premenstrasi akne atau sudah ada gangguan hormonal tandanya pertama yang paling sering itu misalnya ada gangguan hormon yang lain mungkin saya Finn pernah denger ya tentang PCOS ya tentang PCOS pernah kebetulan kebetulan kayak kenapa aku juga beberapa temen si dok yang punya PCOS itu ya PCOS mungkin boleh dijelasin kali ya dok PCOS itu apa mungkin boleh dijelasin ke teman-teman PCOS oke oke ya saya nangkep walaupun terputus-putus suaranya sevin PCOS itu suatu sindrom jadi polycystic ovarium sindrom jadi namanya sindrom bukan hanya satu gejala jadi banyak gejala gitu ya yang pertama gejalanya dan gangguan dari sistem reproduksi kita jadi biasanya dikeluhkan pasien dia akan mengalami tidak haid kurang lebih lebih dari tiga bulan ya lebih dari 35 hari jadi dalam setahun paling dia haidnya cuman 8 gitu 8 kali 9 kali amenore atau oligomenore itu yang pertama terus yang kedua itu tanda dari hormon androgen jadi PCOS ini pembentukan androgennya atau testosteronnya itu berlebih dalam tubuh wanita itu jadi jadi bukan jadi kapten Amerika ya kapten Amerika mah keren gitu ya kalau cewek kelebihan hormon jadinya banyak gangguannya juga gitu nah gangguan hormonnya yang androgen yang tinggi selain acne itu pertama kalau dari diurutin dari kepala itu mengalami penipisan rambut ya jadi kayak kalau cowok kan ini enggak penipisan penipisannya itu biasanya dimulai dari tengah-tengah bagian tengah ini nih garis rambut jadi garis rambutnya kelihatannya lebih jarang-jarang Finn seperti itu terus udah gitu kulit kepalanya mulai berminyak banyak minyaknya jadi kalau sehari enggak keramas langsung leper lepek banget gitu dok kalau enggak keramas sehari terus udah gitu gampang ketombe lainnya itu justru berlebih bulu-bulunya jadi bulu-bulunya tempat lain kayak cowok gitu ya cowok kan ada kumisnya gitu ada janggutnya nah itu juga buat saya mengalami PCOS janggutnya daerah sini daerah kumis akan timbul bulu-bulu halus juga malah kalau yang parah di area-area dada punggung lengan gitu ya dan area lainnya gitu ya tapi enggak sampai banyak bulu-bulunya ya tapi dasarkan penelitian orang Asia sih sebenarnya efek yang seperti itu enggak terlalu jelas jadi orang orang-orang kulit putih dan orang Afrika biasanya lebih jelas atau orang India gitu kita masih bersyukur ya enggak berbulu-bulu gitu PCOS lagi gejala yang lain tuh biasanya yang khasnya itu karena dia mengganggu sistem metabolisme glukosa kita bilang jadi hormon androgennya itu terbentuknya karena kiper insulin pola hidup kita pola makan kita yang mengalami gangguan nah karena kita sering makan yang bergula tinggi gula-gula gitu ya yang karbo itu insulin meningkat nah pada saat insulin meningkat dia akan merangsang si androgen produksinya lebih banyak lagi nah sehingga tanda-tanda pada orang yang diabetes itu juga terlihat pada orang PCOS seperti apa misalnya mungkin Sevin pernah lihat kan kalau orang diabetes itu selain berat badannya berlebih susah turun biasanya itu tandanya juga berat badan menurun eh menaik gak jelas gak makan 3 hari juga gak turun-turun gitu beratnya nah terus orang obesitas ya obesitasnya nanti di kulit sininya Vin kulit leher kulit ketiak lipatan paha dan lipatan-lipatan yang mengalami pigmentasi jadi kayak daging yang nomor gitu disitu itu jangan aneh jadi bukan jorok gitu ya jadi ibu-ibu jangan berpikir kalau anaknya ya punya kayak gitu eh mandinya gak bener nih jorok nih terus biasanya dibawa ke dokter kulit gitu suruh nasehatin suruh mandi yang bener padahal itu bukan bukan mandinya yang bener tapi pola makan yang masih dibenerin kurangin yang produk gula susu dan teman-temannya yang produk-produk yang fast food lah proses food kita bilangnya gitu jadi kalau Vin 50 pasien eh 50 wanita ya 50% itu ada gak bayangkan 50% gitu gitu dan yang punya PCOS 35 sampai 50% itu mengalami obesitas gitu luar biasa ya selama ini dulu-dulu sebelum belajar hormonal gitu ya ya saya pasien dateng gitu saya cuma obatin jerawatnya aja bodo amat gitu masalah yang lain itu kan masalah dokter kandungan bener gak? ngapain kita pikirin? tapi setelah mendalami hormon-hormon itu gitu ya ya kita harus kalau enggak pasien akan bolak-balik berobat jerawatnya aja kita suntik kita kasih ongit tapi habis itu balik lagi jerawatnya balik lagi gak ada selesai-selesainya seperti itu oke cukup jelas PCOS-nya iya 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 oke jelas jelas hai oke eh halo kedengeran? halo iya nah mungkin kita boleh apa ngobrol-ngobrol soal kayak mungkin ada mitos-mitos sama pertanyaan dari teman-teman kali ya dok atau mungkin dokter mau nambahin beberapa poin gitu yang penting sebenarnya masih ada penyakit-penyakit kulit yang lain kalau belum pada bosen jadi jadi ada penyakit kita bilangnya autoimun progesteron dermatitis jadi gatel-gatel atau orang awam bilangnya eksiman ya eksim eksimnya ngikutin siklus mensurasi jadi biasanya makanya dia eksimnya itu timbul pada saat satu minggu nah itu namanya kesteron dermatitis gitu jadi gatel-gatel bentuknya macam-macam sih mulai dari ruang kemudian juga bisa biduran sampai saryawan sampai penting-penting di tangan di kaki nah itu kalau ada mengalami itu jadi hilang timbul hilang timbul sesuai dengan menstruasi coba di cek ke dokter kulit juga kasih tau juga ke dokternya kalau mens dok gitu gitu bukan karena mau akhir bulan dok akhir bulan gak dikasih uang sama suami uang bulanan dikurangin timbul eksim bukan kalau ini berhubungan dengan menstruasinya ya seperti itu sudah cukup mungkin nanti kita bahas ya boleh seolah ini agak di box ini dulu ya mungkin nih nih ada yang pertama nih dok tadi dokter anak oh nih nih bentar ya dok muncul gak nih nih dari Mbak Ita ya dokter anak ABG saya dalam sebulan mensnya dua kali normal atau tidak tuh dok halo 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 ya men itu di awal bulan sama di akhir bulan nah itu kan satu bulan itu 30 hari nah kalau di awal dan di akhir itu kan masih normal karena masih di dalam batas 21 sampai 35 hari sampai 35 hari itu masih normal Bu Ita itu berarti sudah termasuk polimenore namanya polimenorea itu perlu dibawa ke chat ke dokter kandungan juga apa ada kelainan misalnya nah nah kalau yang tidak teratur itu ABG namanya ya itu masih apa namanya gak stabil juga gak stabil jadi biasanya di dua tahun pertama setelah menstruasi itu biasanya acak kadul tuh Finn bisa lebih panjang bisa lebih pendek lebih panjang lebih pendek lagi nah kalau masih pertama-tama menstruasi seperti itu coba diobservasi dulu tapi kalau misalnya berkelanjutan terkandungan jangan bawa ke SPKK gak ngerti kecuali masa jerawat ya tadi ya gitu lanjut ke pertanyaan kedua nih misku kok abis lahiran berasa dikirah keluarnya dibandingkan sewaktu masih gadis atau sewaktu belum punya anak ah gitu ini masih dilihat dulu banyak atau tidaknya masih dalam batas normal atau tidak karena seiring dengan usia itu dari 1 juta ya kan nah itu akan mengalami penurunan fungsi-fungsi sistem reproduksinya jadi wajar kadang pertama karena aging ya kan terus masalah yang kecil kita bilang kasih-asih ke bayinya itu juga bisa karena hormon progesteronnya cenderung tinggi prolaktin semuanya akan menghambat si menstruasi itu gitu terus pengaruh yang lain mungkin juga pola hidupnya mungkin ada stres gak ibu tolong bu kalau dulu masih ABG kan gak ada stres kalau sekarang kan stresnya beda bu gitu karena stres itu akan merangsang hormon kotisol kita bilang hormon stres itu yang akan menghambat si menstruasi sama progesteron juga gitu cukup jelas kan mungkin ya 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 oke mungkin boleh ke pertanyaan berikutnya ya waduh 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 aku lihat yang paling nah ini dari kalau setiap menstruasi hari pertama sakit perut hebat itu normal atau tidak oke dari Ellen ya kalau setiap menstruasi hari pertama, sakit perut hebat itu normal, gitu ya menstruasi nyeri haid, itu bisa kita bilang normal jadi ada dua, yang primer, jadi yang biasa terjadi pada wanita pada saat menstruasi, itu namanya dismenore dismenore ini bisa yang primer atau yang sekunder nah kalau yang sekunder itu biasanya disebabkan oleh hal-hal yang patologis, jadi misalnya ada infeksi di rungga panggulnya atau di organ uterusnya atau di vagina atau di cervixnya terus ada penggunaan misalnya KB tertentu atau IUD ya, juga tapi kalau misalnya dia masih belum ini, apa namanya, belum menggunakan KB bisa juga penyakitannya, misalnya ada myon ada endometriosis gitu, atau gangguan hormon yang lain, seperti tadi dokter bilang mungkin juga misalnya lagi stres, gitu ya lagi galau itu bisa meningkatkan hormon-hormon tertentu yang bikin kontraksinya makin parah karena kontraksi itu ada hormon prostaglandin gitu prostaglandin itu kalau kontraksinya makin kencang makin sakit perutnya ya ada lagi Vin yang nanya halo 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 yang berikutnya masih banyak sih dok cuman kayak aku ininya ke dok liat dokter aku liat dari ini ya aku share satu-satu ya dok sorry sorry ya it's okay ini udah keluar kok pertanyaannya kalau mau mens tris berjerawat hormon apa yang naik dan turun tadi dok kalau gambarnya nggak jelas oh iya tadi ya mungkin tris tadi sempat liat kan kalau hormon nanti-nanti kita akan share ya di IG story-nya kita ya hormon-hormonnya mungkin bisa dilihat disitu lebih jelas nah hormon yang paling penting itu waktu berjerawat hormon progesteron dan androgen yang porinya gampang kesumbat pada saat premensurasi nah beberapa hal yang bisa mencetuskan misalnya suka makan atau biasanya pasien gini bilangnya saya nggak minum susu kok dong nggak nggak minum susu gitu udah gede masa minum susu ya kan nah tapi ibu minum ngopi bu iya ngopi apa bu terus jawabnya ngopi ya itu yang di itu dok gitu kan nggak boleh bilang merek kan disini nah sehari berapa gelas bu satu sampai tiga misalnya dalam kopi itu kan ada susunya bener halo seperti itu jadi produk susu dalam bentuk apapun ya berdasarkan penelitian itu akan merangsang komedogenik atau aknegenik jadi bisa membentuk komedo dan juga bisa merangsang komedonya inflamasi atau meradang nah itu harus dihindarin selain produk gula gula yang nggak mesti gula ini ya gula yang dalam butuh gula pasir tapi nggak dalam semua makanan yang kita makan jadi kue apa namanya ice cream gitu yang enak-enak sih sebenarnya itu kedoyaanku juga semuanya gitu cewek-cewek mana sih yang nggak suka coklat gitu-gitu ice cream yang keju gitu kan iya itu juga bikin ini ada lagi dari Minati Yohana dok mau bertanya oh iya menstruasi apakah tidak apa-apa ini pertanyaan ya panjang ya tapi nggak apakah tidak apa-apa kita memakai obat jerawat bisa tulis lagi kali ya kalau masih mau tanya iya maksudnya apa ya tapi mungkin gini maksudnya menggunakan obat total jerawat karena jerawatnya sekali dok jadi nggak apa-apa baik yang punya kulit berminyak atau yang kering karena 70-80% wanita pernah hidup itu mengalami satu kali fase terpanyakan bersabuk ternyata oh iya halo jadi nggak apa-apa kamu yang punya masalah kulit berminyak maupun kering kalau lagi berjerawat tetap gitu tetap di area area situ mungkin kalau kulitnya kering nggak usah pakai obat-obat jerawat yang terlalu agresif nanti makin kering ya kan tapi kalau timbul jerawat hormonal ya nggak apa-apa di spot itu aja dikasih obat jerawatnya gitu ya ya iya fin lanjut pertanyaan sorry banget kalau mau men stris berjerawat hormon oh ini udah tadi udah dijawab iya dari Mbak Erna oh iya kepencet kepencet sorry ini kayaknya ya jelas nggak belum keluar sinyalnya nih aduh dok nanya yang tadi bedain antara alergi yang karena alergi beneran dengan alergi yang menyangkut si kusmen wow pinter banget iya gini kalau dulu itu itu ngetrendnya dermatitis autoimun progesteron itu itu baru ngetrend belakangan gitu waktu dokter lagi kuliah itu juga nggak pernah dibahas jadi yang dibahas itu eksim-eksim yang biasa gitu kan nah setelah banyak ikut-ikut seminar gitu baru tahu kalau ada eksim yang berhubungan dengan hormon-hormon kita rupanya jadi jadi itu mengenal siklusnya bu jadi kalau misalnya eksim yang biasa itu kan timbulnya sepanjang ini nggak mengenal siklus mau lagi bulan tua mau bulan muda itu semua ada jadi pada saat kita mensurasi mau opulasi itu semua stabil ada tapi yang khas eksimnya karena progesteron progesteron itu paling tinggi pada saat mau mensurasi dan sesaat kita mensurasi jadi eksimnya gatel-gatelnya timbul pada saat itu satu minggu sebelum mensurasi dan meredah setelah mensurasi seperti itu nah kalau yang ada satu lagi timbulnya pada saat opulasi justru se-opulasi itu estrogennya akan meningkat tinggi pada puncaknya itu gatel-gatelnya pada saat tengah siklus justru kalau estrogen dermatitis oke ada lagi ada lagi iya Dr. Jen kalau mau kencan ya teman-teman ini memang gangguan kayaknya nah ini adalah pertanyaannya Dr. Ine Jane muncul gak? iya kalau mau kencan bayinya pas pas apa dok itu seperti tadi saya jelasin Dr. Jen jadi pada fase opulasi karena lagi puncak-puncak cantiknya Dr. Jen tapi Dr. Jen pasti lagi opulasi lagi volikular lagi detail semuanya dalam keadaan cantik kali ya tapi fase fase opulasi karena fase itu yang paling kita tuh gak bermasalah gitu kan terus gak bad mood oh iya Tuhan tuh kasih kita hormon serotonin namanya itu bikin kita happy bikin kita bersemangat hidup nah pada saat itu jadi gak bad mood jadi nanti kalau misalnya ketemu calonnya juga gak gampang bad mood gitu oke mereka siap-siap kalau misalnya aduh sekarang lagi bete nih gara-gara ini gitu jadi bisa waspada dan gak iya betul betul muncul gak nih terus ada lagi pertanyaan yang nah ini sering banget nih dok mitos wow apakah kruasi gak boleh minum es sering banget nih dok pertanyaannya dibahas kayak sama temen-temen aduh katanya gak boleh nih ini es minum es ya itu setau dokter itu mitos jadi bukan paksa mitos itu maksudnya yang kita tidak ada dasar dari penelitian atau gak saintifik istilahnya kan kalau itu mitos karena masuknya ke saluran cernak terus sedangkan menstruasi itu gak ada apa namanya gak ada hubungan langsung dengan saluran cernak nah kalau dibilangnya kan orang tua jangan minum es nanti darahnya gembeku gak mau keluar bener gak ada hubungannya tetap hubungannya sama hormon-hormon itu dan hormon itu gak ada hubungannya sama panas dingin tapi pada saat kita menstruasi kalau lagi dismenore atau lagi kram perut kita bilangnya itu biasanya kita bisa bantu dengan heat pad atau yang apa namanya yang menghangatkan gitu itu bisa membantu relaks dari otot endometriumnya gitu itu memang ada penelitiannya yang bilang seperti itu oke lain ya ini sebenarnya tinggal berapa sekitar tanyaan dok ntar ya ini yang kalau kalau ibu-ibu yang sudah mau masuk pre-menopos gejalanya ini kayaknya pertanyaannya pre-menopos itu sebenarnya ini bukan bidangnya dokter kulit tapi berusaha menjelaskan karena ini bagian dari dokter kandungan gitu tapi pre-menopos kalau berhubungan dengan kulit ya bu itu hormon estrogen hormon-hormon yang lain itu akan mengalami penyusutan atau penurunan nah kalau estrogennya turun itu cenderung biasanya kering sensitif terus mulai kolagennya gak sekenceng dulu gak kenyel gitu skin barriernya juga karena hyaluronic acidnya mulai nurun gak bisa seperti biasa cenderung untuk gak bisa retensi air jadinya kalau misalnya pengelupasan atau apa dia lebih sensitif itu kalau kita mau menopos dan faktor yang lain juga androgennya juga mulai menurun jadi sebumnya lebih sedikit hati-hati kalau lagi begini ya kondisi seperti ini kan sekarang lagi pada heboh-heboh covid kan jadi pada pakai sabun antiseptik atau yang lain halo ya ya halo ya heavy-nya ilang ya udah udah ketemu lagi oke nah kalau lagi begini kondisi seperti ini hati-hati pakai sabun antiseptik ya soalnya banyak banget nih kasusnya olidnya mengkering iritasi pada saat sekarang ini Vin ya halo halo ya bagaimana dengan acne yang penyebabnya karena IUD atau pill nah IUD itu sebenarnya kan intrauterine device jadi dia tuh gak mengganggu hormon dia cuma mengganggu secara mekanik pembuahan gitu kan jadi gak banyak ngaruhnya ke hormonal acne itu yang IUD nah kalau yang pill mesti dilihat lagi pill-nya itu pill-KB-nya itu kandungannya apa karena berbagai macam jenis pill-KB ada yang ngandungnya estrogen ada yang ngandungnya progesteron ada yang ngandungnya anti-androgen atau testosteron nah kalau yang ngandungnya estrogen dan anti-androgen sebenarnya itu bagus justru buat acne jadi malah kadang kalau udah pakai pill-pill seperti itu nanti jerawat-jerawatnya malah meredak sendiri setelah berapa bulan gitu itu yang mengandungnya estrogen dan anti-androgen tapi kalau yang mengandungnya problema yang sifatnya kuntik KB-nya kemudian KB-implant itu progesteron sintetik kita bilangnya itu justru merangsang pembentukan dari sebum kemudian jerawat-jerawat juga hormonal akan terganggu biasanya dan biasanya ibu-ibu kelukan juga selain jerawat jadi nge-flatkan bener gak jadi pigmentasi gitu ibu-ibu kelukan ya ya kalau misalnya Bagaimana dengan terapi Untuk akne Kau usah menyebab Oh sudah ya Mbak Yuska Disini nanya Oh sudah tadi Sudah dokter jelasin kan ya Apakah ada intervensi khusus Pertama Kalau tidak cocok sama si pil KB Atau Kalau IUD biasanya tidak banyak Berhubungan dengan jerawat Jadi kalau tidak cocok dengan pil KB Atau sistem KB nya bisa suntik Atau ya implant Konsultasi ulang sama dokter kandungannya Kalau ada timbul jerawat Atau ngeflek Atau keluhan-keluhan yang lainnya Keluhan hormonal Intervensinya seperti itu Mesti ganti sistem KB nya yang tidak hormonal Oke Oke Kita lihat pertanyaan berikutnya Bentar ya dok Nih ada Kenapa height ku cepat banget Height ini tadi sama kayak pertanyaan Oh iya Itu berarti siklusnya Memang dia mengalami polimenoria Kalau misalnya 2 minggu Berarti kan 14 hari Masih kurang dari 21 hari Ya itu abnormal Bu Silahkan konsultasi ke dokter kandungan Untuk cek sistem hormonnya benar atau enggak Gitu Oke Kita lanjut Ini tinggal tiga pertanyaan Kalau komedo yang blackhead untuk bersihnya Selain di ekstraksi Ini sebenarnya Produk Produk ini sih Enggak ya Oh bisa Bisa banget Jadi kalau blackhead itu kan Namanya open komedo Komedo yang terbuka Dengan whitehead Kalau whitehead itu yang tertutup Jadi kayak beruntusan Kita melihatnya Atau yang kayak Kalau dirabak Terasa Tapi enggak kelihatan penampakan porinya Gitu ya Itu whitehead Atau milia Milium Atau milia alaya Kita bilangnya Nah kalau yang open komedo Biasanya yang paling sering itu Yang dikeluhkan di daerah t-zone Daerah hidung Daerah pinggir hidung sini Atau bisa juga di area dahi Anak remaja lebih cenderung Mengalami jerawat-jerawat Menggunakan Pertanyaannya 4-pack ya Nah itu bisa menggunakan Bahan-bahan yang Untuk komedolitik namanya Jadi Bahan yang Sifatnya menghancurkan Atau Meng-efoliate kulit mati Bagian atas Dan melonggarkan Si sebum yang kesumbat itu Pilihannya bisa macam-macam Sebenarnya Yang paling terkenal Itu yang mengandung BHA Dari Beta-hidroxyacid Nah itu tuh Biasanya yang Kandungannya Asam salisilat Kita bilangnya Itu ada persen-persennya Biasanya itu kurang dari 2% Atau maksimal 2% Yang diperbolehkan Nah itu boleh dipilih Yang mana yang cocok Amat Ketahanan kulitnya Nah kalau yang digunakan Profesional Di kedokteran Untuk peeling jerawat Kita bilang Itu biasanya Dengan persentase Lebih tinggi Bisa juga Dikombinasi Untuk home peel Itu juga bagus Itu beta-hidroxyacid Yang kedua Bisa AH AH itu punya Dua Dua manfaat Sebenarnya AH itu bisa Glicolic acid Lactic acid Ya asam susu ya Nah itu kalau Kondisi Kadarnya lagi rendah Itu biasanya Kita gunakan Sebagai pelembab Jadi Glicolic acid Yang melembabkan Biasanya 8 Sampai Maksimal 15% Di atas itu Biasanya Sifatnya Udah beda lagi Sifatnya Untuk Efoliate Kulit mati Nah kalau yang berjerawat Lebih baik Pilih yang AH-nya Jangan Yang terlalu Pilih yang AH-nya Lebih tinggi Sedikit Supaya ada Sifat Efoliate Supaya Sumbatannya Menghilang Atau blackhead-nya Ikut Terlepas Juga Nah yang berikutnya Lagi Yang ketiga Itu retinol Yang kalau Dari segi Kedokteran kulit ya Itu retinol Atau Asam vitamin A Dan turunannya Itu banyak sekali Sebenarnya Tapi yang dijual bebas Itu biasanya Golongan retinol Atau golongan Yang lain-lain Retinol acid Mungkin Yang lebih kerasnya Nah itu juga Ada Kadar-kadarnya Disesuaikan juga Dengan tipe kulit Masing-masing Seperti itu Banyak sih Kalau yang lain-lain Yang produk lain Misalnya green tea Kak G-chazzle Atau apa Itu banyak sekali Nanti bisa Coba cek Di IG Live-nya ID dong Tentang Akne Itu banyak Dibahas Tuntas Tentang akne Seperti itu Halo Jok Apa pengaruh Tentang selulit Ya sebenarnya Mungkin yang dimaksud Bukan selulit Kali ya Stratmark ya Bu Ya Bu Firda Jadi Stratmark Sama selulit Itu berbeda Kalau stratmark itu Masih ada Beberapa pertanyaan Lagi Masih ada Beberapa pertanyaan Lagi Ini Apa pengaruh Kalau Lain Halo Halo Ya, Finn. Ya, Finn. Bisa dengar? Atau kita mau cut dulu, nanti mungkin kita coba di terakhir kita Buin lagi. Karena ini nge-lag sekali, Finn. Baru bisa nih, dok. Boleh tutup? Sampai jumpa. Sampai jumpa.